Hai dan ini akan dipraktekan oleh Bapak Tain bagaimana cara untuk menyerbukan bunga melon Hai diambil yang jantan dahulu master dan ini akan dioleskan ke betina secara merata nah ini cara mengawinkan melon begini caranya untuk bunga jantannya itu biasanya banyak sekali setiap tabang itu banyak nah ini untuk bunga jantannya nah ini untuk bunga bentingannya itu biasanya itu seperti tabung seperti ini ini kalau pagi itu mekar dan bisa untuk disert bukan untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita berjumpa lagi di channel Zaksihab petani Haldi Hai kali ini saya berada di tanaman melon milik petani milenial desa Tenggulun Solokuro Lamonga dan ini sudah berumur sekitar 28 hari Hai dan sudah mulai berbunga hai 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 uang-jian Hai mbuk kata-mata Hai 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 cara untuk penyerbukan dari pada melon yang ada di genos ini adalah dengan cara manual yaitu dengan bantuan manusia karena tempatnya ini tertutup sehingga tidak bisa hewan atau angin masuk sehingga memerlukan bantuan manusia biasanya kalau tidak di dalam tempat ini itu penyerbukannya bisa melalui angin dan hewan ini saya berada bersama petani-petani milenial desa Tenggulun yang akan menyerbukan bunga melon ini sudah berumur sekitar 28 hari dan sudah mulai berbunga nah ini banyak sekali bunganya dan ini akan dipraktekan oleh Bapak Tain bagaimana cara untuk menyerbukan bunga melon diambil yang jantan dahulu master dan ini akan dioleskan ke betina secara merata nah ini cara mengawinkan melon nah begini caranya untuk bunga jantannya itu biasanya banyak sekali setiap tabang itu banyak nah ini untuk bunga jantannya nah ini untuk bunga bentinannya itu biasanya itu seperti tabung seperti ini nah ini kalau pagi itu mekar dan bisa untuk diserbukan untuk penyerbukannya itu biasanya secara manual karena ini di dalam greenhouse dan ya waktunya itu pagi jam sekitar jam 9 itu untuk yang bagus untuk penyerbukan dan penyerbukan secara manual ini adalah penyerbukan yang sangat keberhasilannya itu sangat bagus sekali dibandingkan dengan penyerbukan secara alami banyak sekali bunga-bunganya ini adalah pemuda-pemuda milenial Desa Tenggulun yang begitu rajin sekali dalam mengelola tanaman melon usaha tidak akan menghianati hasil ya betul jangan malu menjadi petani ya betul sekali itu demikian yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat jangan lupa like subscribe-nya video ini cukup sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati